Ini ada satu, sebenarnya ini bukan belum menjadi sebuah pengalaman yang ingin saya sampaikan di sharing kita hari ini. Jadi kebetulan saya baru sekitar 7 bulan, 7 bulan ada di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Metra Penganti. Nah 7 bulan ini saya memang sedang mencoba, sebenarnya ini sebuah model yang masih uji coba juga, bagaimana pendidikan HAM berbasis Panti bagi penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun juga selama ini ketika kita bicara tentang institusi pemerintah, tentunya ada hal-hal yang masih miss ketika kita bicara tentang khasasi manusia. Sehingga dibutuhkan strategi, dibutuhkan pendekatan-pendekatan untuk bagaimana kita menyampaikan hak asasi manusia, sehingga itu bisa masuk di dalamnya. Nah, dinas sosial yang notabene dia bergerak di pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, itu menjadi sebuah potensi untuk bagaimana ketika kita ada di dalamnya dengan institusi atau unit pelaksana teknisnya, kita bergerak langsung dengan kelompok-kelompok rentan itu. Jadi, ini sesuatu yang ketika kita melakukan pendidikan HAM kelompok rentan, selama ini kita berada di luar institusi pemerintah itu sendiri yang memiliki kewajiban sebagai pemegang kewajibannya. Lalu bagaimana kemudian kita ada di dalamnya? Latar belakang kita, kebetulan Panti ini memang menangani penyandang disabilitas sensorik netra. Kita tahu betul bagaimana penyandang disabilitas itu menjadi kelompok rentan yang bahkan diskriminasinya, stigma dan diskriminasinya sangat kuat juga selain ada LGBT segala. Bagi mereka ketika bicara tentang kenormalan, kesempurnaan, itu sesuatu yang mustahil untuk penyandang disabilitas. Kekurangan secara fisik bagi mereka, baik itu indera, penglihatan, pendengaran, fisik, dan sebagainya, bahkan juga mental, itu menjadi stigma yang sangat kuat dan melekat. Dan itu menyebabkan mereka menjadi, kalau kita boleh bilang, minder. Secara personal, mereka sudah merasa bahwa ketika mereka mengalami itu, maka tidak ada harapan apapun, menjadi tidak punya hak apapun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Di dalamnya, penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu menjadi sebuah mandat sebenarnya untuk dina sosial dan unit pelaksana teknisnya untuk bagaimana mereka menjalankan kewajiban yang mereka sandang sebagai, dalam notabene sebagai representasi negara, representasi pemerintah. Secara mengerucut, yang kami amati, bagi penyandang disabilitas sensorik netra, orientasi diri terhadap lingkungan, persepsi jarak, mobilitas, kemudian bahkan terhadap dirinya sendiri, itu sangat minim. Ini karena mereka tidak, dalam tanda kutip, mereka tidak melihat, bahkan tidak bisa melihat situasi yang ada di lingkungannya sebagai sebuah bekal. Mereka hanya mengandalkan tangannya, rabaan dan pendengarannya untuk memahami lingkungannya. Sementara lingkungan itu, keterbatasan mereka ini kemudian menyebabkan mereka sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan. Mereka sulit untuk bergerak, dirinya sendiri untuk bergerak sangat sulit. Kemudian, itu juga mempengaruhi pada aspek kognisinya, motoriknya, psikomotoriknya, bahkan bahasa. Mereka mengungkapkan diri mereka, mereka mengungkapkan pendapat mereka, itu menjadi sangat kesulitan. Nah, sementara kita paham betul bahwa Undang-Undang 39 itu sudah sangat jelas mengatur bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain, dengan warga negara yang lain. Mereka juga berhak untuk memperoleh kemudahan, mereka juga berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus afirmatif untuk pemenuhan atas hak-hak asasi mereka. Beberapa hak yang kelihatan yang sebenarnya sangat dibutuhkan itu kaitannya dengan aksesibilitas, itu pasti. Kemudian, kesamaan kesempatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan, hak politik, aksesibilitas, penghormatan atas integritas mental mereka, integritas fisik mereka, atas kedisabilitasan mereka, juga terkait dengan pelindungan dan pelayanan sosial, berbagai hak yang sebenarnya melekat dalam diri mereka. Namun sayangnya, mereka minim tentang pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas. Karena rata-rata yang ada di dalam panti ini, itu adalah mereka yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sangat sedikit dari jumlah, kami menyebutnya penerima manfaat, dari seluruh jumlah penerima manfaat yang ada di panti penganti ini, tidak ada 50 persen itu yang punya kesempatan mengenyam pendidikan. Jadi sangat sedikit sekali yang mereka sempat mengenyam pendidikan. Rata-rata mereka pasti sama sekali tidak menyentuh. Walaupun ada yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, itu pun karena disabilitas netra mereka bukan sejak lahir, tetapi disebabkan karena sakit, kecelakaan, dan yang lain. Tapi untuk mereka yang disabilitas sejak lahir, ini minim pendidikan. Sehingga pemahaman mereka, pengetahuan mereka bahwa mereka punya hak yang sama dengan orang lain, itu pun menjadi sangat minim. Bahkan mereka tidak sadar bahwa sebagai manusia, sebagai warga negara, mereka punya hak yang sama. Akibatnya kemudian adalah stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka itu terus berlanjut. Stigma bahwa netra itu berarti aib, netra itu berarti tergantung pada orang lain, itu sangat kuat. Sehingga itu yang menyebabkan mereka secara mental, secara psikologis, mereka mengalami keminderannya. Tidak pede untuk mereka memunculkan kemampuan potensi diri mereka. Sebabnya seluruh persoalan itu menarik buat saya, jujur sangat menarik buat saya. Ketika saya masuk di dalamnya, ada yang harus disadarkan ke mereka, ada yang harus dijelaskan ke mereka, bahwa mereka memiliki hak yang sama. Mungkin penjelasannya akan sangat berbeda. Penjelasannya tidak yang harus kita bicara tentang hak asasi manusia adalah atau mereka punya hak ini, ini. Tidak. Tetapi sebuah model, sebuah strategi untuk mereka memahami, mereka punya hak yang sama dengan orang lain. Mereka punya hak yang sama dengan warga negara yang lain, masyarakat yang lain, dengan keluarga yang lain. Bahkan dengan pembimbing yang ada di panti ini. Nah, sifatnya sangat praktis. Sangat praktis dan kami, saya terutama, mau tidak mau harus memasukkan hal tersebut, pemahaman tersebut, melalui mengintegrasikannya, melalui materi-materi bimbingan, atau melalui proses bimbingan dan rehabilitasi sosial yang ada di panti ini. Nah, ini yang kemudian ingin saya kenalkan kepada, sharingkan kepada teman-teman di sini semua. Ini gambaran situasi yang ada di penganti. Mereka mulai bergerak sebenarnya. Ada beberapa aktivitas yang menarik di dalam bimbingan dan rehabilitasi sosial yang itu bisa kita lekatkan, bisa kita masukkan materi-materi hak asasi manusianya. Bahkan ada salah satu inovasi yang sebenarnya kita secara khusus, inovasi dari penganti sendiri, secara khusus bicara tentang hak disabilitas netra ketika mereka dalam menghadapi pemilu dan pilkada. Itu yang di gambar ini kami sebut dengan rasa mesra. Rasa mesra ini sebuah alat sebenarnya. Sebuah alat yang dapat digunakan ketika disabilitas netra ini akan menggunakan hak politiknya, hak pilihnya di pemilu dan pilkada. Dan itu salah satu bentuk kami memasukkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Panti ini sebenarnya didirikan sudah lama sekali, sejak tahun 1950. Kemudian mengalami berkali-kali perubahan, berkali-kali perubahan, dan yang terakhir, tahun 2018 kemarin, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, nomor 31, menjadi Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra. Karena sesuai dengan Undang-Undang Tentang Disabilitas, sekarang mengenal terminologinya dengan disabilitas. Tidak lagi menggunakan Panti Netra, Panti Tunanetra, dan sebagainya, tetapi sudah menggunakan disabilitas. Kemudian ketika bicara tentang Kedisabilitasan, di situ juga ada disabilitas fisik, dan juga ada disabilitas sensorik. Nah, ini bagian dari disabilitas sensorik. Kemudian saat ini, sampai dengan hari ini, kami melayani 75 orang penyandang disabilitas sensorik netra sebagai penerima manfaat yang di Jawa Tengah. Walaupun Dina Sosial Provinsi Jawa Setengah sendiri memiliki empat Panti yang memang menangani disabilitas netra di Temanggung, Kudus, kemudian Pemalang, dan Surakarta. Nah, salah satunya penganti ini di Temanggung dengan 75 orang penyandang disabilitas. Panti ini memiliki target-target fungsional pelayanan, dan ini menarik sebenarnya. Di dalamnya, pertama adalah meningkatnya rasa harga diri dan percaya diri penyandang disabilitas netra. Ini kalau kita bicara rasa harga diri, percaya diri, maka sebenarnya kita bicara tentang mereka sebagai martabat. Mereka sebagai manusia dihargai, martabatnya dihargai kemanusiaannya. Kemudian meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan mobilitas penyandang disabilitas netra, sehingga mereka dapat hidup mandiri. Target yang lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan. Ini bicara tentang hak ekonomi. Juga meningkatnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam usaha kesejahteraan penyandang disabilitas netra. Jadi kita melibatkan, bukan hanya yang ada di dalam internal Panti, tapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Nah, ide tentang pendidikan HAM berbasis Panti, itu sebenarnya juga berangkat dari Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Di situ mengatur secara jelas bagaimana pelayanan sosial. salah satunya adalah menggunakan Panti Sosial sebagai lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran. Jadi memulihkan kemampuan seseorang dan bagaimana mereka kemudian melaksanakan fungsi sosialnya. Mereka yang tadi dianggap disfungsi sosial menjadi mereka yang berfungsi sosial. Itu dasar pemikiran munculnya pendidikan HAM berbasis Panti. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pelayanan dasar yang dilakukan melalui bimbingan dan rehabilitasi sosial. Pelayanan dasar yang lain adalah bentuknya penyantunan. Nah, penyantunan ini sebenarnya bicara tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar mereka sehari-hari. Jadi, pangan, sandang, papan, pendidikan, pendidikan di dalam Panti maksudnya kemudian akses dan sebagainya melalui penyantunan. Pelayanan dasar yang akan dibahas yang kemudian terkait dengan pendidikan HAM adalah melalui bimbingan dan rehabilitasi sosial. Bimbingan dan rehabilitasi sosial itu kegiatan yang diberikan secara berurutan. Jadi, berlangsung selama waktu tertentu, menggunakan kurikulum. Kalau kita bisa bicara tentang pendidikan, maka itu menggunakan kurikulum sendiri. Jadi, kemudian tujuannya dengan kurikulum itu, mereka memiliki bekal untuk bisa percaya diri dan mengembalikan keberfungsian sosial mereka di tengah masyarakat. Nah, bentuk bimbingannya itu mengarah kepada pendidikan tentang orientasi diri, komunikasi dan interaksi, termasuk di dalamnya bahasa. Mereka susah untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang pengalaman mereka, apa yang di hati mereka. Itu kita munculkan melalui komunikasi dan interaksi. Bahasa pengenalannya juga melalui situ. Kemudian kognitif, motorik, keterampilan, mobilitas, kemandirian, hingga proses resosialisasi, atau yang kami sebut dengan terminasi. Ada lima bimbingan, yaitu fisik dan kesehatan. Kemudian bimbingan sosial, bagaimana mereka bersosialisasi antar penerima manfaat sendiri, maupun antara penerima manfaat dengan pegawai yang ada di dalam panti, dan penerima manfaat dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada bimbingan mental karakter dan keagamaan, bimbingan keterampilan, dan bimbingan pengetahuan umum. Nah, kelima bimbingan ini yang kemudian kita gunakan untuk mengintegrasikan tentang nilai-nilai hak asasi manusia, tentang dasar hak-hak asasi yang mereka miliki ke penerima manfaat ini. Jadi lanjut. Konsep dasarnya kita menggunakan yang disebut change respect for all, TRA, biasanya kita mengenalnya dengan TRA. Artinya mengintegrasikan nilai-nilai HAM itu sendiri di dalam proses bimbingan dan juga melalui proses bimbingan untuk membangun kesadaran penyandang disabilitas melalui keseluruhan proses bimbingan rehabilitasi. Panti dipandang sebagai satu kesatuan holistik, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk mengintegrasikannya. Kita mulai proses pembelajarannya, bimbingannya, kemudian prakteknya, kemudian juga penghargaannya, menghargai antar orang yang ada di dalam panti itu sendiri, perlindungannya, perlindungan dalam arti kita menggunakan aturan-aturan yang ada sebagai dasar bergeraknya panti, dan juga bagaimana promosi, mempromosikan tentang hak asasi manusia, tentang tugas panti sebagai institusi yang melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada masyarakat. Sehingga bagi penyandang disabilitas netra yang ada di luar sana, yang memang mereka secara ekonomi tidak mampu, atau sebenarnya mampu tetapi mereka terstigma, terdiskriminasi, mereka bisa kok mengakses di panti ini. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga melibatkan semua yang ada di panti, mulai dari yang disebut pekerja sosial, penyuluh sosial sendiri, pelaksana bimbingan, pengasuh atau pamong asrama, jadi masing-masing asrama itu mereka punya pengasuhnya, punya pamongnya, kemudian pimpinan yang ada dan pejabat strukturalnya, dan pegawai panti yang lainnya, serta penerima manfaat itu sendiri, atau penyandang disabilitas sensorik netra itu sendiri, dan keluarganya. Kita lakukan itu secara bersama. Ini nilai-nilai HAM yang diterapkan? Tidak. Maksudnya kita tetap menerapkan yang, apa yang sudah menjadi kita punya, kita dasarkan, ada 10 nilai HAM. Nah, tujuannya adalah membekali para penerima manfaat untuk mengatasi rasa takut akan kedisabilitasan mereka, kemudian meningkatkan empati dan kesadaran, kemudian membangun kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang banyak, jadi tidak hanya satu saja, kemudian melengkapi penerima manfaat dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan untuk menumpukan rasa hormat dan hak-hak orang lain, sehingga itu dapat membantu menghentikan diskriminasi. Ini adalah skema modelnya. Jadi mulai dari pengalaman mereka sebagai penyandang disabilitas, kemudian integrasi dalam bimbingan rehabilitasi sosial, mereka kita ajak untuk memikirkan refleksi terhadap diri mereka, persoalan mereka, kemudian kita lakukan, praktekkan, dalam kehidupan di dalam panti dan kemudian ke luar panti, dan selanjutnya kita ajak mereka untuk merasakan apa yang mereka dapatkan setelah mereka menyadari itu semua. Nilai-nilai yang kemudian diperkuat ada secara umum, akan memperkuat perilaku positif mereka, mulai dari kerjasama, menghargai, keadilan, inklusi, menghormati, tanggung jawab, dan juga partisipasi. Ini adalah area fungsinya, ada lima area fungsi, mulai dari kebijakan, kemudian kurikulum atau silabi bimbingan, kemudian proses rehabilitasi sosialnya, dan relasi di antara mereka, relasi interaksi dan komunikasinya, dan itu kemudian menjadi satu integral, menjadi bagaimana wilayah fungsi, lingkungan, etos, dan budaya pantinya terbangun dengan penghargaan dan melalui rehabilitasi sosial, penghargaan terhadap khasasi manusia. Ini indikator prosesnya, mulai dari pengkondisian, kemudian desain bimbingan dan rehabilitasi sosialnya, melalui silabinya, kemudian metode-metode yang kreatif dan inovatif, kita punya beberapa inovasi untuk menanamkan nilai-nilai khasasi manusia, ada sekitar lima inovasi, dan itu kita gunakan untuk proses pendidikan HAM itu sendiri. Dan indikator hasilnya adalah pemahaman dan kesadaran mereka sendiri tentang khasasi manusia yang melekat di diri mereka, kemudian kemampuan mereka untuk mengenal, menghormati, menerima dan menghargai integritas diri, fisik, mental, kemudian memberdayakannya menjadi potensi diri, kemudian juga kemampuan dan keberdayaan mereka dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara, kemudian ketersediaan lingkungan yang inklusif, baik di dalam maupun di luar panti, dan yang terakhir tentang aksesibilitas dan keberfungsian sosial mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi itu rangkaian dari pendidikan HAM berbasis panti yang sedang kami kembangkan, karena ini baru tujuh bulan. Saya kira itu sebagai awalan, sebagai lontaran sharing saya, mungkin nanti dalam proses diskusi kita bisa lebih banyak berdiskusi dan lebih banyak bicara tentang pengalaman. Terima kasih Mbak Ika Anak, atas waktunya. Terima kasih Mbak Ika Anak, selamat menikmati. Terima kasih Mbak Ika Anak,